Hai tuh melayang melayang sambil mengeluarkan api rambutnya rambutnya itu serem Terus kelihatan cuma jantungnya doang kalau kuyang karena waktu dulu yang sering tinggal di sini ketika harinya malamnya ketika hariannya dapat melihat muncul muncul gimana Oh dari sini Oh iya karena menurut pepatah orang tua zaman dulu kalau misalkan baru satu minggu itu si rohnya itu atau itunya tuh sukmanya itu suka ada di rumahnya gitu ya jadi sampai ke 40 hari bener ya bayah itu sama istri kelihatan keluar dari kuburannya keluarnya kayak gimana katanya ngewujud orang yang meninggal itu Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng saya Kak Hakim apa kabar sobat berkah dimanapun kalian berada semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat malafiat sehat rohani sehat jasmani dimudahkan segala urusannya diberkahkan hidupnya pada kesempatan sore hari ini Kak Hakim sedang berada di salah satu tempat ya tempatnya ya cukup lumayan mengerikan karena berada di lembah pohon bambu terus juga dikelilingi area pemakaman dan di situ ada salah satu rumah bukan salah satu sih perkampungan di sini setiap rumah di sini tuh ada kuburannya ada makamnya ya mudah-mudahan nanti pas saya eksplor atau keliling perkampungan ketemu salah satu warga yang mau atau berkenan diwawancarai untuk diajak ngobrol ya cerita horor cerita mistis yang pernah dialami selama tinggal di sini karena tempat ini terkenal akan keangkerannya bagi para penonton yang penasaran dengan ceritanya cerita warga di sini yang tinggal di lembah bambu kayak gini terus juga dikelilingi area pemakaman tonton terus simak terus video ini jangan lupa like komen subscribe terus share video ini ke media sosial kalian saya doakan yang membantu share video ini ke media sosial masing-masing semoga rezekinya mengalir deras bagaikan derasnya air sungai amin ya Allah ya rabbal alamin tak lupa bagi para penonton yang sedang nonton video ini apabila belum melaksanakan sholat silahkan sholat terlebih dahulu karena sholat hukumnya wajib daripada menonton video ini kita coba ngobrol yuk sama bapak tuh yang sedang santai di halaman rumahnya kebetulan halaman rumahnya juga ini area pemakaman banyak kuburan di sini terus kesebelah sananya tuh banyak pohon bambu pohon bambu semua ya kalau misalkan pohon bambu kan identik juga dengan yang namanya makhluk koib ada berapa kuburan ya ada lumayan banyak kuburan juga ternyata di sini Assalamualaikum Abah Bapak maaf nih ganggu waktunya boleh gak nih pak kita ngobrol dulu bentar kalau ini sama Abah siapa bah namanya Abah Encang nah kebetulan Abah Encang lagi santai lagi ngopi ya di kala sore hari di halaman depan rumah bener kalau rumahnya yang mana yang ini yang sebelah sini wah rumahnya juga rumah permanen namun sayangnya berada di samping kuburan sambing pemakaman ya bah ya terus ke belakang di sebelah sini juga ada kuburan ya tadi kalau nggak salah lihat dari sana tuh nah di sebelah sini juga ini ada pemukiman warga terus ya ada kuburan dua makam satu dua ya sebelah sininya ya ini pohon bambu oke kita lanjut ngobrol sama Abah Encang kebetulan Abah Encangnya berkenan untuk diajak ngobrol ya bah ya Abah maaf nih ya ganggu waktunya ya Abah kalau Abah tuh tinggal disini tuh udah lama bah udah hampir 30 tahunan 30 tahun tinggal di area pemakaman dekat pemakaman umum gitu ya bah ya kalau yang ini tuh makam keluarga oh keluarga berarti ini bukan makam umum tapi kok banyak bah kalau biasanya kan keluarga cuma satu dua tiga empat gitu kalau ini kok banyak keluarga besar ini oh keluarga besar keturunan dari kakek nenek gitu ya dikuburin disini dimakamin disini itu kenapa Abah alasannya kok dikubur di samping rumah bukan di pemakaman umum ini tanah keluarga tanah keluarga udah diwakapkan gitu udah diwakapkan untuk pemakaman keluarga kalau ini tuh rumah Abah Encang dulu atau makam dulu nih dibangun disini atau rumah dulu oh rumah dulu sudah rumah ada yang tinggal keluarga disini oh dikebumikan disini iya 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 terus itu support kesebelasanannya itu gerong awi ya bah ya kalau disini bilangnya kalau gerong awi kan ya terkenal mistis atau angker juga ya pancang ya pancang atau Abah ini enaknya panggilnya ya Abah silahkan terserah bebas berarti ya ini sendirian aja nongkrong disini bah iya sendirian menunggu menjelang maghrib nunggu menjelang maghrib ya biasanya kalau di kalas sore hari ya santai kayak gini di halaman depan rumah biasanya orang-orang kampung seperti itu nunggu azan maghrib maaf nih bah kan kalau yang namanya kuburan ya terus juga tadi itu ya yang saya bilang gerong awi kan identik atau kental banget dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib apalagi Abah udah tinggal puluhan tahun disini Abah pernah gak ngalamin ya kejanggalan atau kejadian mistis yang pernah Abah alami selama tinggal disini ya banyak-banyak disini banyak bah ya banyak contohnya kayak apa atau gimana kejadiannya tuh bah dulu waktu sebelum saya masuk masjid ya mungkin saya mungkin orang alam ya orang dari agama gitu jadi jauh dari agama jadi jauh dari pemahaman agama tidak pernah ke masjid mungkin kalau di rumah tidak pernah ke masjid mungkin ini menemukan masukan ugai mungkin gimana di sekitaran sini di sekitaran sini ada gitu kadang-kadang keluar rumah ada gitu keluar rumah keluar rumah ada itu pas keluar rumah lihat apa Abah dulu waktu mau itu mencari hal belut ya katakan ngobrol hal belut gitu ya ngurek mancing ya bah ya dan menemukan kenyang katanya kenyang kepala sirah kenyang cuma kepalanya aja gitu kuyang 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 itu melayang gitu melayang sambil mengeluarkan api terima kasih terima kasih rambut rambutnya tuh serem terus kelihatan terus kelihatan cuma jantungnya doang kalau kuyang kalau jantungnya ya jantungnya ada kesuk-kesuknya gitu ya cari kejar itu nggak takut dulu mas gitu dicari dikejar eh bukan dicari dikejar-kejar berarti ya kuyangnya kejar jadi kuyangnya yang lari abah yang ngejar luar biasa berarti mental abah pemberani juga ya kuat itu karena mentalnya udah terlatih tinggal di dekat area pemakaman terus gimana lagi bah ya sering tuh kejadiannya waktu mau ngobor itu terus belalang gitu hmm kadang menemukan aden-aden gitu kan dimana teh itu di lokasi perumahan oh perumahan yang terbengkala ya terbengkala itu terus disana tuh banyak makhluk kaib banyak di perumahan terbengkala itu itu aden-aden abah pas lagi mencari belalang cari belalang simet ya simet gitu itu langsung bertanya itu sedang apa kamu karena kernawon sedang belalang saya teman-aden cari belalang banyak tuh belalangnya coba coba gitu oh gitu ada yang membantu jadi si aden-aden tersebut membantu mencari simet iya iya mencari belalang iya si simet yang bisa dimakan itu ya bah ya iya iya itu kalau lagi ngurek lagi nyari ikan nyari belut abah pernah gak ditemani sama yang namanya Makhul Goib pernah pernah gimana ceritanya tuh bah itu dulu waktu kejadian yang setelahkan di depan muskola ya yang di depan tiga yang di bawah yang pas tanjakan itu tanjakan itu iya itu siangnya kejadian malamnya itu saya ngebor belut kejadian tabrakan atau gimana iya mungkin bukan tabrakan itu mobil mau hanjat yang mau naik nggak naik nggak kuat itu nggak kuat jadi mundur lagi lepar jalemak nabrak orang orang itu sampai meninggal sampai meninggal kepalanya sampai kelidas pecah bata bata kejadian itu waktu siangnya saya malamnya kebelut lewat tempat kejadian ikut si orang yang tertabrak itu si orang yang tertabrak itu yang tertabrak itu ikut sama saya nyari belut iya cari belut kelihatan wujudnya kelihatan wujudnya iya wujud orangnya gitu orang yang ketabrak itu iya yang ketabrak itu serem atuh bah iya iya dulu itu kalau saya mungkin udah lari kalau misal ditemenin sama yang baru meninggal kayak gitu ini abah mau malah terus aja jalan dulu itu waktu saya yang enggak punya patokan keimanan lah mungkin anggapnya itu teman lah teman jadi istilahnya abah lagi di jalan yang tidak benar di jalan yang salah gitu ya pak ya tapi sekarang gitu Alhamdulillah dapat hidayah dari Allah SWT nggak kelihatan lagi maluk-maluk yang halusnya itu jadi setelah abah mungkin sering beribadah kepada Tuhan kepada Allah SWT menjalankan sholat yang lima waktu berjikir bersolawat itu sudah jarang ngeliat yang kayak gitu an kalau dulu mas sebelum abah maaf ya pak ya jauh dari agama jarang bukan jarang sholat tidak pernah sholat tidak pernah sholat tidak pernah berjikir abah itu sering banget melihat yang kayak gituan iya iya yang namanya makhluk goibitu serem ya pak ya kalau istri sendiri istri abah atau sama siapa aja di rumah ya pak istri anak anak tidak iya pernah ceritakah abah lihat sesuatu kah disini atau gimana ya pernah waktu dulu yang sering tinggal-tinggal disini ya kan waktu ketika hari malamnya ketika hariannya gitu dapat melihat muncul dari muncul gimana maksudnya yang berjah luar 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 Dalam kubur mana Oh dari sini Iya karena Menurut pepatah orang tua jaman dulu Kalau misalkan baru satu minggu itu Si rohnya itu atau itunya Sukmanya itu suka ada di rumahnya Jadi Sampai ke 40 hari Itu sama istri kelihatan Keluar dari kuburannya Keluarnya kayak gimana katanya Pak Kebagaikan asap Asap, rokok gitu Langsung ngewujud Ngewujud orang yang meninggal itu Tapi nggak ganggu, nggak ganggu Karena kan ada tahayulnya nih Di daerah saya gini tahayulnya Kalau misalkan ada yang baru meninggal dunia Kalau pengen lihat keluar dari kuburannya itu Pas sarupnya Atau sendekal ya Pak ya Buka baju, buka celana Telanjang bulat Berada di pemakamannya nanti kelihatan Pas keluarnya Emang itu ada Nyata itu Dialamin sama istri bapak Tapi istri saya itu Meni ayam Nggak sampai Buka baju Buka apa Oh itu indigo Indigo nyantai aja Kelihatan Itu jam berapa Pak Keluarnya Itu kira-kira Sabu Maghrib Pas Maghrib Emang istri bapaknya Lagi Oh lagi nyantai di halaman depan rumah Terus Ya mungkin Ini keluar Rohnya keluar Rohnya keluar Dari kuburan Mengeluarkan asap Tapi itu mah nggak ganggu Nggak ganggu itu Pak Mungkin mau ke rumahnya Mungkin mau pulang Atau gimana gitu Si doa itu Nggak ada lagi gitu Sekilas gitu Sekilas Jadi cuma sekilas Tapi wujudnya asli itu Wujud yang meninggal Abah sendiri pernah lihat nggak Sering Sering di sini Tapi nggak apa-apa Kita juga mungkin Kapan-kapan akan menyusul gitu Iya bakal meninggal juga Kita juga bakal Kita akan takut Kita akan sejak berdoa selawat Ya kulu napsing Daikotul maut ya Pak Setiap yang bernyawa Di muka bumi ini Pasti bakal mengalami Yang namanya maut Abah jadi Tidak merasa takut sedikit pun Tidak merasa takut sedikit pun Karena kita juga bakal Meninggal Bakal dikubur Dan Kita juga mungkin bakal ngalamin Keluar dari kuburan Pas endekala seperti gitu Iya Pak Iya ini simbol Simbol kematian kita Iya Perkuat keimanan gitu ya Rumah Yang abadi kita Gitu ya Pak ya Kalau ini bukan hanya rumah sementara Iya Pak Ini tempat perisiran terakhir Walaupun kita tidur di ranjang yang megah Yang mewah Ujung-ujungnya Akhirnya juga bakal dikubur seperti ini Makanya yang Yang tidak pernah sholat Atau jarang sholat Menjalankan sholat yang lima waktu Atau menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing Ingatlah ibadah kepada Tuhan Ingatlah kematian Karena Suatu saat kita juga bakal dikubur seperti ini Yang tertulis hanya nama kita di Batu Nisan Iya Luar biasa Pak ya Terus Pak lanjut lagi Pak cerita mistisnya atau cerita horornya Apalagi tuh yang pernah Abah alami Selama puluhan tahun tinggal di rumah ini Dekat pemakaman Ya jaringlah gitu Dengar suara orang-orang Nangis gitu Dimana teh? Nangis Baru-baru gitu Oh yang baru meninggal tuh suka terdengar suara tangisannya? Nangisannya Jeritan Atau nangis biasa Pak? Nangis biasa Bukan jerisan Siksaan bukan Bukan Tangisan Mungkin penyesalahan gitu Oh penyesalahan Iya Kayak orang yang putus cinta gitu? Iya Abah ngalamin putus cinta gak? Iya gak pernah Sukses Sukses tentang percintaan? Wah Abah mah gaduh peletnya Iya Luar biasa Tapi 50 ya Apanya? 50 orang Mantan? Pacar ya Mantan pacar? Waduh 50 orang Tapi nikah? Nikah satu Oh baru Setiap Bagus Pak Bener ya Pak Cuma satu Mantan boleh banyak Mau seratus juga ya Pak Mau seribu mantan juga gitu ya Yang penting nikah hanya sama satu orang Kalau umurnya berapa tahun sekarang Pak? Udah sampai Kayak 5 53 tahun 53 tahun Tinggal disini teh berarti Udah berapa tahun? 30 tahun lah 30 tahun Dari tahun berapa tuh? Tahun 82 lah 92 Udah ada listrik kesini Pak? Belum Belum dulu Cuma Cuma pake cempor Cuma pake cempor doang berarti Pak ya? Pas awal-awal Abah tinggal disini Jadi begitu rumah tangga Nikah Bikin rumah disini Bangun rumah disini Itu belum ada listrik Belum Dan makamnya udah ada kuburan Pak Itu ngeri banget dong Kalau misalkan ada yang Baru meninggal dunia Itu waktu belum ada listrik Pak Itu Tergantung kitanya Tergantung kitanya gimana? Kalau kitanya Imannya tipis mungkin takut Kita kuat ya gak takut Kita juga ya Pakai laut kemana gitu Seperti yang Abah katakan tadi Waktu dulu Ma'abah jarang sholat Sekarang Ma'udah dapat hidayah Dari Allah SWT Naik masjid Turun masjid Pergi ke masjid Menjalankan sholat yang berjamaah Jadi tidak Merasa takut sedikit pun Dan yang namanya Goib juga Tidak pernah nampakin ke Abah Bener gak Pak? Iya Kalau di rumah sendiri Waktu dulu Pernah gak ada yang ngewujudin Ngewujud Langsung Lihat di dalam rumah Abah Ada itu Gimana ceritanya tuh? Ada itu Rumah ini kan ada Dari rumah yang depan tuh Itu berujud macan tuh Di dalam rumah? Di dalam rumah Macan Macan jadi-jadian? Macan mungkin macan Jadi-jadian Iya jadi-jadian Dulu dapat itu tuh Saya dapat Kira Banyak waktu Karena kejadian tuh Dapatnya dari Laki Turun jilaki Itu Berbentuk Tengah malam Berbentuk putri Kepala putri Dari tangan Ke bawah Bayawak Tengah malam itu ngajak nikah itu iperi ngajak nikah ke abah katakan kan gak mau yang nikah itu kalau misalkan abah mau diajak nikah sama iperi tersebut biasanya kan dijanjiin kekayaan bisa gak mau bukan jodohnya mungkin bagiannya pada intinya abah gak mau gak mau nikah sama yang namanya siluman karena ujung-ujungnya minta tumbal yang ditumbalkan istri, anak atau siapa, orang tua kasihan ya buat apa kaya banyak harta tapi hasil dari yang gaituan mendingan kita mah hidup sederhana tapi tentem barokah bener karena yang kita cari di dunia ini itu keberkahan bukan banyaknya harta banyak harta juga kalau misalkan gak berkah cepat habis iya benar bah iya waktu dulu waktu ada di lebah hitam mungkin yang jauh dari agama ya abahnya waktu jarang sholat itu iya sering bertapa gitu ditapa dimana abah? bertapa di gunung makam keramat yang rangker yang ada apa-apa baiknya untuk pengisian badan gitu jadi kebalan kebalan, tahan pukul tahan bedog, tunanya tubuh terafikan terus ya masuk itu dinnya apa yang masuk? genderwo ya jadi waktu dulu abah, waktu jarang sholat gak pernah sholat mungkin ya, bukan jarang itu di dalam tubuh abah itu ada genderwo nya ngeri juga ya teman-teman kalau cerita yang lainnya ada lagi gak Pak? segeda aja mungkin ya kalau diceritakan gak sampai hari ini oh iya gak cukup seharian ya jadi membutuhkan waktu yang lama nah teman-teman jadi dari kisah abah encang ya abah encang atau pak encang ini kita bisa mengambil hikmahnya salah satu contohnya pak encang ini atau abah encang ini dulunya itu tidak pernah sholat satu waktupun ya Pak ya baik duhur, asar, maghrib, isah, subuh itu tidak pernah sholat dan abah encang itu sering melihat yang namanya makhluk gaib karena di dalam dirinya waktu suka tapak di gunung suka tapak di makam keramat dimasukin genderwo dan sekarang setelah mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah ya Pak encang itu genderwo nya mungkin udah kabur terus juga makhluk koib itu jarang nampakin ke dalam atau ke hadapan langsung abah encang kalau dulu mah sering banget katanya terus ya kalau di kuburan ini ya istriya pancang nanti deh kapan-kapan kita ngobrol sama istrinya pancang katanya tuh suka melihat kalau misalkan ada yang baru meninggal dunia sampai ke 7 hari itu setiap sendekala atau setiap maghrib itu keluar asap kayak rokok ya Pak ya keluar asap kayak rokok terus wujudnya itu benar wujud orang yang meninggal ya itu mungkin kalau misalkan kata orang tua zaman dulu selama 7 hari itu biasanya suka balik lagi ke rumahnya setelah 40 hari baru ya Pak ya hidup tenang atau misalkan tenang di alam kuburnya oke teman-teman mungkin cukup sekian lanjut untuk video kali ini saya Kang Hakim Pamitududuri Abah Ancang terima kasih atas waktunya semoga Abah Ancang dan keluarga sehat selalu berkah selalu dan selalu bisa istiqomah amin sholat berjamaah di masjid ya Pak ya amin amin mati sampai meninggal dunia ya karena yang meninggal yang bagus itu husnul khotimah bukan suul khotimah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serampu